Pembisa Kanjeng Radian Tumenggung, KRT Ilham Triadinagoro, Pawang Hujan, asal Banyuwangi, Jawa Timur, didatangkan ke Ibu Kota Nusantara. Ilham berangkat ke IKN berbekal seribu batang dupa dan tiga pucuk kris. Pembisa sosok Pawang Hujan, KRT Ilham Triadinagoro, yang didatangkan ke IKN untuk menghalau hujan. Ilham Triadi yang juga tumenggung perawat pusaka di Kraton Solo ini dengan senang hati menerima tugas ini. Ilham mengklaim selama 12 hari kedatangannya di IKN, cuaca yang semula hujan berubah menjadi cerah cenderung panas. Kurator pusaka di Disbutpar Kabupaten Banyuwangi ini memang dikenal lihai dalam rekayasa cuaca. Selama di IKN, Ilham mendapat penugasan khusus selama 22 hari oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di IKN, Ilham membantu mengkondisikan cuaca agar percepatan pembangunan IKN sesuai dengan target. Ilham menambahkan pekerja proyek mendapat deadline penyelesaian hingga tanggal 10 Agustus 2024. Namun intensitas hujan tinggi menjadi kendala dan menghambat pembangunan. Banyuwangi, atas permintaan Menteri PUPR Pak Basuki saat melihat DEC, tugas saya adalah membantu mitigasi cuaca atau mengalihkan awan, mengurangi curah hujan di sini. Alhamdulillah, sampai hari ke-20 ini sudah terlihat nyata bahwa curah hujan. Operasi modifikasi cuaca secara intensif dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG selama 24 jam non-stop untuk mencegah awan hujan masuk ke wilayah IKN. Langkah ini dilakukan untuk percepatan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dapat berjalan optimal. BMKG menggencarkan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara terlebih menjelang upacara kemerdekaan 17 Agustus di IKN. Upacara itu akan dipimpin Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Penerbangan pagi menggunakan pesawat Cessna Caravan membawa 1 ton garam untuk disemai di gumpalan awan-awan tebal di timur laut IKN. BMKG menyatakan jika tidak dilakukan penyemayan, maka IKN bisa dilanda curah hujan tinggi dengan intensitas sedang hingga lebat. Hingga hari ini total bahan yang disemai sekitar 140 ton garam dan 18 ton kapur tohor di berbagai titik dengan tingkat keberhasilan menghalau awan hujan mencapai 97%. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.